Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Mitra Kominfo dimanapun Anda berada Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program kabar Gorontalo sepekan spesial edisi Ramadan Program ini spesial kami hadirkan untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan Pemerintah Sepakati Pasar Senggol dan Festival Tupilo Tohe ditiadakan Wagup Idris salurkan bantuan pangan di Kecamatan Bone Gubernur Gorontalo tinjau korban kebakaran di Tamalate Pemprov bersama Pemda Pohwato tinjau kesiapan posko perbatasan Tadarus di Rujab Wagup Gorontalo berakhir Pesantren Hubula ini merupakan salah satu balai pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan pendidikan non formal serta keterampilan berdasarkan kebutuhan dan fasilitas yang ada Pesantren Hubula ini lahir dari gagasan almarhum Dr. Randus Haji Taib Gobel dan mulai didirikan pada tanggal 12 September 1987 Pemerintah Provinsi serta Kabupaten Kota telah menyepakati untuk meniadakan pelaksanaan Pasar Senggol atau Pasar Rakyat serta pelaksanaan Festival Tupilo Tohe atau Malam Pasang Lampu menjelang akhir Ramadan Langkah tersebut diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Gorontalo Peniadaan Pasar Senggol dan Festival Tupilo Tohe ini disepakati pada rapat Gubernur Gorontalo bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Bupati Wali Kota secara virtual pada Rabu 22 April 2021 Sementara untuk pelaksanaan Tupilo Tohe Rusli mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan di rumah masing-masing sesuai dengan tradisi tidak dalam bentuk festival atau lomba yang dapat mengundang kerumunan Gubernur Rusli pun meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terhadap langkah-langkah yang telah diambil pemerintah tersebut Wakil Gubernur Gorontalo Haji Ibris Rahim menyalurkan bantuan pangan kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19 di Kecamatan Bone, Kabupaten Bwanebolango Bantuan pangan gratis ini disalurkan kepada 1074 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bone Wakil Gubernur Gorontalo Haji Ibris Rahim Wakil Gubernur Gorontalo Haji Ibris Rahim menyalurkan bantuan pangan untuk warga yang terkena pandemi COVID-19 pada bakti sosial NKRI peduli yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo di Kecamatan Bone, Kabupaten Bwanebolango pada selasa 27 April 2021 Bantuan pangan gratis tersebut diberikan kepada 1074 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bone Setiap paket bantuan terdiri dari beras 10 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 2 liter, telur 10 butir, dan ikan segar diberikan kepada 1074 keluarga penerima manfaat Sejak Pak Agusli dan saya menjadi gubernur dan wakil gubernur kegiatan pasang orang, maupun parti sosial itu kami laksanakan kami laksanakan tidak hanya di Kabupaten Bwanebolango tapi di Kabupaten lainnya dan juga di Kota Borontalo Karena apa? Karena begitu banyak tuntutan kebutuhan daripada masyarakat Idris menuturkan, tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut semakin mendesak di tengah pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi terganggunya mata pencaharian masyarakat Oleh karena itu, kata wagup, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok Bapak Ibu harus berpartisipasi kepada pemerintah pemerintah desa, pemerintah kejamatan, pemerintah dan provinsi Utamanya menghadapi pandemi COVID-19 Partisipasinya adalah saya serangkan supaya kita tetap menggunakan masker menjuali sementara samputannya Jadi menggunakan masker, kemudian jaga jalan, cuci tangan Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah selatan Borontalo itu Wagup Idris Sahim bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Borontalo menghadiri kegiatan pasar murah yang digelar Pemprov Borontalo di Desa Bilungala yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan posko perbatasan Wagup juga meninjau bantuan rumah layak huni untuk Singo Lapantu atau Nenek Singo yang dibangun oleh Pemprov Borontalo bekerja sama dengan Basnas Provinsi Borontalo di Desa Masiaga Ketika didatangi oleh Gubernur Rosli Habibi beberapa waktu lalu janda tua itu hanya tinggal digugupi tepi muara Sungai Tarudaa Saat ini pembangunan rumah layak huni tersebut telah rampung dan siap ditempati oleh Nenek Singo Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meninjau korban kebakaran di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Tamalate, Kota Timur Kota Gorontalo pada Kamis 22 April 2021 Kedatangan Rusli Habibi bersama istri Ida Syahida ini juga menyerahkan bantuan untuk tanggap darurat Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meninjau korban kebakaran di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo pada Kamis 22 April 2021 Kedatangan Rusli bersama istri Ida Syahida juga untuk menyerahkan bantuan untuk tanggap darurat Bantuan berupa selimut, tikar, perlengkapan mandi, dan makanan siap saji Kebakaran yang melanda dua rumah ini terjadi sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 21 April 2021 Menurut Safia Lajuma, anak kedua dari pemilik rumah tersebut tidak diketahui dari mana api berasal Namun ia sempat menduga bahwa sebelumnya terdengar ledakan dari AC yang ada di rumah tersebut Dua rumah yang dilahap si jago merah tersebut merupakan rumah dari dua bersaudara Yang masing-masing rumah dihuni oleh lima kepala keluarga dan tiga kepala keluarga Untuk saat ini korban masih mengungsi di rumah tetangga dan sebagian tinggal di rumah keluarga lainnya Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah Kepaten Pohuato Meninjau posko pemeriksaan untuk larangan budik lemaran Yang berada di perbatasan Sulawes Tengah, Gorontalo Rombongan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi Meninjau kesiapan sarana-prasarana dan petugas di salah satu pintu masuk bagian barat tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah Kepaten Pohuato Meninjau posko pemeriksaan untuk larangan budik lebaran yang ada di perbatasan Sulawes Tengah, Gorontalo Pada Sabtu 24 April 2021 Rombongan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi Meninjau kesiapan sarana-prasarana dan petugas di salah satu pintu masuk bagian barat tersebut Lebih lanjut Rusli menuturkan Pemprov dan Pemda Pohuato bersama unsur kepolisian dan TNI Saat ini sedang menghitung kebutuhan personel yang akan diturunkan menjaga perbatasan Orang nomor satu di Gorontalo itu menjelaskan posko ini nantinya akan memeriksa kenderaan yang melintas terutama yang membawa penumpang Jika ditemukan penumpang yang tidak memiliki kepentingan darurat, sanksinya diarahkan untuk putar balik Pempolis, Turun Toorinh Kira-kira pepatient yang diarahkan ini sekitar berapa tidak? Nah itulah kita akan dirancanakan oleh Kapolres dan Danding atas kapitalan kondisi yang dioperasikan. Jadi seperti ini, dari beberapa orang kekuatannya, dari usur hak juga beberapa orang, dari tingkat kejalanan, dan maang bulan beberapa orang. Untuk tanggal kejelasannya, Pak, kira-kira kapan? Kita tanggal 26 sudah mulai sosialisasi. Kita di Spandu sini, sudah mulai penyekatan-penyekatan perusahaan, tapi belum berhubungan. Nanti tanggal 6 Mei sampai tanggal 17, baru itu ada di atas kapitalan. Itu ditutup total atau bagaimana? Tutup total. Dari sisi darat, laut, udara. Untuk sanksi sendiri, Pak, yang diberikan? Sanksi sendiri, ya, sementara ini kita kemalikan. Kemalikan, kita lalik, bukan balik. Setelah 10 hari dilaksanakannya Tadarus Al-Quran yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan di rumah jabatan wakil gubernur Gorontalo, resmi ditutup. Tadarus Al-Quran ini masing-masing diselenggarakan di rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, dan rumah jabatan sekretaris daerah. Mitra Kominfo berita terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo di manapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Nila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berlangsung selama 10 hari, Tadarus Al-Quran yang digelar oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo di rumah jabatan wakil gubernur Gorontalo resmi ditutup pada Rabu 28 April 2021. Tadarus Al-Quran rutin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan masing-masing di rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, serta di rumah dinas sekretaris daerah Provinsi Gorontalo. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Tadarus Al-Quran dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hidris mengingatkan berakhirnya Tadarus bukan berarti berhenti pula membaca Al-Quran. Sebaliknya, wagup mengajurkan seluruh umat muslim untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah dan amalan-amalan lainnya, termasuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, saya selagi buat rumah mengucapkan terima kasih dilaksanakannya Tadarus Al-Quran ini. Karena yang pasti dengan Tadarus Al-Quran ini, pasti yang membaca Al-Quran mendapat mahala. dan juga orang yang mendengarkan dan juga yang ada di rumah ini pasti juga mendapat pahala. Amin. Apalagi masyarakat dan keperintahan Provinsi Gorontalo. Sebab Tadarus Al ini adalah satu keharusan, satu keharusan dan juga ini merupakan tradisi di setiap bulan Ramadan ini. Lalu nanti hanya ada Tadarus, tidak ada Tadarusan, maka sepertinya kuasa ini tidak disempurna. Tadarus Al-Quran di rumah jabatan wagup Gorontalo diikuti oleh lima kelompok pengajian, yaitu Majelis Taklim Al-Mutmainah, Al-Muhlisin, Al-Azhar, At-Taubah, serta Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pelaksanaan Tadarus juga melibatkan pendamping dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo. Di akhir kegiatan itu, Wagup Idris Rahim didampingi oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nur Indah Rahim, menyerahkan bingkisan dan perlengkapan solat kepada seluruh peserta Tadarus Al-Quran. Terima kasih telah menonton!